Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi di sekolah kami hari ini mengadakan apel pagi untuk yang kedua kalinya Apel hari ini dipimpin oleh Bapak Sumpahat SPD selaku humas sekolah Bertindak sebagai pembina apel yaitu Bapak Hanari SPD MPD selaku kepala sekolah Bertindak selaku protokol adalah Ibu Betty Endang Pramuni SPD Dua petugas yang membaca teks hari ini untuk yang pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Oleh Bapak Syafi'i Prasetyo SPD Sedangkan Ibu Ratna Hastuti SPD membacakan Panca Prasetya Korbi Panca Prasetya Korbi Panca Prasetya Korbi Hai 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 adalah berkata berkata berjanji setiap setiap dan pemerintah dan pemerintah yang berdasarkan yang berdasarkan Pancasila dan Pindahunan Dasar setiap bahagian yang terima Pancasila dan Pindahunan Dasar setiap bahagian menunggarkan kejujuran keadilan dan disiplin amanat mempunyai amanat 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 Untuk amanat apel oleh pembina, yaitu Bapak Kepala Sekolah, beliau Bapak Anari SPD-MPD, beberapa amanat yang disampaikan di dalam apel pagi ini adalah satu informasi. Informasi-informasi mengenai apa yang akan datang. Pertama, akan adanya pergantian pengawas sekolah dari Bapak Roslan Avandi kepada Bapak Wawas yang baru, yaitu Bapak Sunar Tono. Informasi yang kedua, bahwa tanggal 29 atau tepatnya hari minggu yang akan datang, akan ada acara pelepasan kepala sekolah yang lama. Ada pun hal lain-lain tentang pembelajaran siswa yang selama ini sudah tertip, kita pertahankan dan bila perlu ditingkatkan. Untuk yang petugas apel yang akan datang, tentu akan bergantian atau bergiliran oleh guru-guru yang lain. Itu beberapa amanat yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah kepada kami, para guru, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat bagi semuanya, khususnya pendidikan di sekolah kami. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.